Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol, bersama saya Bang Jack Besok pagi kita merayakan hari kemerdekaan lor Nah akhir-akhir nih, banyak napi yang diberi remisi kemerdekaan Sebanyak 172 orang warga binaan di lapas kelas 2B Muarumulian, Kabupaten Batanghari Diusulkan mendapat remisi hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 Dalam usulannya, ratusan warga binaan diajukan mendapat pengurangan maso tahanan mulai dari 1 bulan sampai 6 bulan Nah, kalau sudah mendapatkan remisi, seharusnya menjadi lebih baik Yaudah lor, jangan mengulangi hal-hal yang sama, kayak kesalahan yang sama Yang mana informasinya? Tengok di pantauan Bang Jack Seperti di tahun-tahun sebelumnya, jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 ini Pihak lembaga pemasyarakatan kelas 2B Muarumulian, kembali mengusulkan remisi atau pengurangan masa tahanan untuk warga binaan Setidaknya ada sebanyak 172 orang warga binaan di lapas ini yang diajukan mendapatkan remisi di hari kemerdekaan nanti Kepala lapas kelas 2B Muarumulian, Edi Susetio, mengatakan bahwa usulan remisi untuk ratusan orang warga binaan tersebut Telah disampaikan pihak lapas ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Yakni terdiri dari 103 orang kasus pidana umum dan pidana khusus sebanyak 69 orang Menurutnya, dalam usulan tersebut pihak lapas ajukan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 bulan sampai 6 bulan Sehingga saat ini pihaknya pun masih menunggu persetujuan dari menkumham terkait usulan tersebut Namun demikian, remisi itu dipastikan akan diberikan tepat di hari kemerdekaan yakni pada 17 Agustus 2022 Terkait dengan usulan remisi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan remisi ke-77 Diusulkan sebanyak 172 orang Dimana dengan rincian pidana umum itu kurang lebih 103 Dan pidana khusus 69 orang Sehingga total 172 orang yang kita usulkan Juni Firdaus, Jek TV, melaporkan